Halo ayah bunda, pernah tidak melihat si kecil mengalami hal seperti ini? Halo, saya Femi, profesi saya adalah seorang guru, jagoan cilik saya bernama Boy, umurnya 3,5 tahun. Boy itu anak yang aktif sekali, hobinya dia itu adalah main kotor-kotoran. Kalau sudah main kotor-kotoran, lupa waktu. Biasanya dia itu main kotor-kotorannya di tanah, mainan-mainannya itu dimasukin ke tanah, dan nanti digali lagi sama dia, dicari-cari di dalam tanah. Nah, biasanya kalau sudah main di situ, itu baju semuanya pasti kotor. Dia suka mengisi air di dalam tep wadah gitu, nanti airnya dimasukin pewarna, nanti mainannya dimasukin ke dalam air tersebut, sampai tangannya semua kotor. Kebetulan di rumah juga kita pelihara kelinci. Boy suka sekali bermain dengan kelincinya, biasanya dipindahin ke sana, kemari, dikejar-kejar sama dia, terus dikasih makan. Pokoknya Boy itu seneng banget main kotor-kotoran di luar rumah. Hah, coba siapa yang duluan teriak biasanya, kalau misalnya kejadiannya seperti itu. Pasti ayah dan bundanya, kenapa sih gak mau kotor anaknya. Sementara sebetulnya anak-anak itu sedang mengasah kecerdasan naturalisnya. Anak itu kadang-kadang membawa bunga, lalu dibuang, lalu dipotong-potong, biasanya ayah bunda pasti marah. Lalu kemudian apa lagi, misalnya dia melihat kucing atau melihat binatang yang lain dikejar-kejar, pasti ayah bunda juga marah. Sebetulnya itu mereka semua sedang mengasah kecerdasan naturalisnya, karena dengan demikian mereka bisa mengenal tentang lingkungannya. Bahkan kalau perlu, kalau ada buah-buahan, diperkenalkan supaya tahu rasanya. Kalau ada burung, diperkenalkan bunyinya seperti apa. Itulah cara mengasah kecerdasan naturalis kita. Jadi, ayah bunda, jangan lagi takut kalau anaknya main kotor. Berikan dia kesempatan untuk nantinya bisa berkembang kecerdasan naturalisnya. Ya ayah bunda, kenali dan asah multiple intergesi kecil untuk menjadi generasi platinum yang multi-talental. Terima kasih telah menonton!